Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Mau sedikit update aja Jadi tadi saya habis dari pasar ikan hias jati negara Sekarang tengah malam ya bukannya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman yang belum tau jadwal terbarunya Yang di pasar ikan hias jati negara itu yang di jenderal urib ya teman-teman Itu jam 10 malam sampai jam 4, jam 5 pagi lah kira-kira Nah sekarang udah jam hampir jam 1 malam Saya baru pulang Tadi habis hunting buat isi aquarium yang ini teman-teman Nah jadi disini Kemarin udah saya isi beberapa ikan diskes ya Sebenernya ini percobaan sih Percobaan aja Cuma ada 5 ekor nih Dalamdulillah ikannya sehat-sehat Makan juga lancar semua Terus airnya memang belum terlalu bening Tapi udah cukup menurut saya Karena disini kan juga saya filternya campuran dari media filter yang lama Gitu nah Ini teman-teman Jadi tadi saya tuh sempet Hunting bukan hunting sih ya ya Iseng-iseng main kesana udah lama gak kesana kan Udah lama gak kejati negara Jadi pengen coba lagi Lihat-lihat kesana Ternyata sekarang udah banyak perubahan Banyak perbedaan dari yang Terakhir kali saya liput ya Terakhir kali saya liput Nah Ya dari segi waktunya Kemudian dari segi Tempatnya juga banyak yang berubah Terus pedagang-pedagangnya juga Sekarang banyak yang saya gak kenal Jadi untuk Gak ada liputannya ya Teman-teman ya Jadi memang tadi saya Pure Pengen hunting aja Pengen cari-cari ikan aja Nah setelah pulang Ternyata saya pikiran buat Ngasih lihat teman-teman nih Apa aja yang udah saya dapet Tadi hasil hunting Di jati negara ini Untuk Isi aquarium yang ini teman-teman ya Jadi memang udah agak tengah malam nih Gak apa-apa Jadi ini konten tengah malam Pulang dari jati negara Oke ini jadi ada 5 5 kantong ya 5 kantong ikan Jadi isinya apa aja sih Untuk isi Di aquarium ini Nah jadi rencana saya itu Pengen ada Ikan yang bisa schooling ya Teman-teman ya Disini Jadi ikan-ikan kecil ya Ikan-ikan aquascape Yang bisa schooling disini Ya mungkin sekitar 100 ekor ya Ya mudah-mudahan aja aman Karena disini diskusnya juga gak terlalu gede Ini ukuran 3 in semua Nah disini sebelumnya juga udah ada Rainbow Rainbow Ballon Rainbow Boss Money Ballon Nah disini kemarin saya sebenarnya taruh 5 ekor Tapi gak tau tinggal 3 ekor Jadi Nah ini kita buka aja Nah ini yang pertama ada Boss Money Ballon ya teman-teman Jadi karena ini tinggal dikit Saya masih penasaran Dan ternyata di jati negara Harganya masih termasuk murah ya Gak tau sih ya Karena ini emang Saya belinya di Kebetulan Di tempat yang saya kenal Jadi memang murah disitu Nah ini ya lumayan murah lah dibandingkan saya belinya kemarin ini Nah ini jadi saya beli Ribos Money Ballon Ini isi 5 ekor ya Ya 5 ekor Ya 5 ekor Pokoknya murah deh Silahkan teman-teman dateng aja langsung Ke sana Ya cari-cari aja sih Gak mungkin gak semuanya sama harganya Tapi menurut saya ini masih termasuk murah Range harga disana Oke nah ini juga Boss Money Ballon teman-teman ya Jadi ini ikan rainbow Dia warnanya harus-harusnya Warna-warni ya Pelangi di bagian belakangnya Terus juga karena balon Dia bentuknya agak bulat Dan ini memang Agak jarang sih Saya lihat di jati negara yang jual ini Cuma ada Satu lapak tadi yang saya lihat ya Dan itu lapaknya di tengah-tengah Silahkan teman-teman cari aja Kalau mau lihat juga Nah yang satu lagi ini Di kantong ini ada Rainbow Boss Money Jadi ini yang biasa ya teman-teman ya Yang normal Jadi kalau tadi ini Yang Boss Money Ballon itu Yang Apa ya Yang bulat-bulat gitu ya Badannya tuh Gendut-gendut Nah ini yang Boss Money biasanya Ya mungkin teman-teman juga Udah pada tau lah Ke Boss Money itu kayak gimana sih Bentuknya Warnanya kayak gimana Silahkan Kalau yang belum tau ya Searching aja di Google Nah nanti mudah-mudahan Setelah dimasukin ke dalam Sini ya Ke dalam aquarium ini Warnanya udah Bisa keluar ya teman-teman ya Bisa kelihatan ya Karena Seharusnya sih Di size segini Udah mulai kelihatan warnanya Tapi mungkin gak tau ini Karena di plastik Karena stress atau apa Jadi masih pucet ya Ya kita lihat aja nanti Setelah dimasukin Oke nah terus Ini yang Gak banyak sih saya Beli ikannya tuh Karena bingung juga Terus tadi Gak ada Jadi ya Saya ambil yang ada aja Nah ini untuk ikan Skulingnya teman-teman ya Ini saya Pilih Amandai Amandai atau Ember Tetra ya Kalau gak salah namanya ya Nah ini Amandai 50 ekor Sama yang satunya juga Sama Amandai 50 ekor Jadi totalnya 100 ekor Teman-teman Nah ini tuh Warnanya warna merah Kalau gak salah Jadi nanti harusnya disini tuh Ketika kena lampu Warnanya akan keluar Warna merah Dan skuling Skuling itu bergerombol ya teman-teman ya Bernangnya bareng Ya jadi mungkin Mudah-mudahan aja Nanti disini juga Cukup Spacenya Ikannya juga cukup Keliatannya ya 100 ekor Harusnya sih cukup Untuk skuling disini Jadi akan kelihatan bagus Kan kelihatan ya Menarik lah Untuk dilihat ya teman-teman Nah ini juga Sama Amandai 50 ekor Ya kalau untuk ikan-ikan Aquascape di Jatinegara juga Ya masih termasuk murah Satu bungkusnya itu Sekitar 30 ribu Sampai 40 ribuan Isinya tuh macem-macem Ada yang 50 ekor Ya macem-macem lah Pokoknya masih termasuk murah Untuk ikan-ikan Dijatinegara Selama ini Saya kan udah lama Nggak update harga disana Tapi ya nggak jauh beda Harganya masih tetap sama Nggak tau ya Kalau di ikan-ikan lain ya Kalau untuk ikan-ikan yang saya beli ini Harganya masih sama Dari yang dulu-dulu Saya pernah review Gitu Nah sebenernya Ada satu ikan lagi Yang tadi saya cari Saya incir Terus sebenernya saya mau cari Manfish Albino ya Atau Manfish Lota Merah Untuk kita cari disini Tapi tadi Jarang dan nggak ada yang Jual ya Ukuran-ukuran kecil gitu Nggak ada yang jual Adanya ukuran-ukuran dewasa Ukuran gede-gede Saya takut sih Kalau misalkan ukuran gede-gede gitu Karena kan disini ada Ikan sekuling ya Ikan-ikan kecil kayak gini Ember Amandai Takutnya nanti dimakan Sama Manfish yang gede-gede Teman-teman Jadi yaudah Saya nggak jadi beli Akhirnya saya pilih Boss Money aja nih Boss Money Ballon Sama Boss Money Rainbow yang biasa Oke Mungkin sekarang Bakal saya masukin sebentar Ke atas sini Jadi Ya 10 menit aja lah Kita cemplungin disini Setelah itu Baru kita masukin Ke dalam aquariumnya ya Nah kalau saya biasanya Yang dimasukin tuh Ikannya aja teman-teman ya Jadi jangan sama air-airnya tuh Karena air-airnya kan kotor nih Nanti malah Jadi mengotori Aquarium teman-teman Eh aquarium teman-teman Aquarium saya Nah Ini sama Boss Moneynya juga Oh tuh Warna biru dia Yang ini ya Teman-teman bisa lihat nggak Di kamera nih Agak susah ya Oke nggak apa-apa Jadi Kita tunggu 10 menit Setelah itu baru kita masukin aja Langsung Wah ini Rainbow balloon yang Punya saya Malah nyerang yang itu Mudah-mudahan aman teman-teman ya Oke Nah ini Oh belum keluar juga Yaudah nanti kita lihat Update-nya Setelah dimasukin aja teman-teman Ya oke teman-teman Nah ini Semua ikannya Udah saya masukin Jadi tadi Untuk rainbow Boss Money Ballonnya Udah saya masukin Tadi ada 10 ekoran Ya kita lihat terus Yang Boss Money Ini Biasa ya Ada 3 ekor Nah sisanya Amandai ini teman-teman Nah disk cooling kayak gini nih Bagusnya teman-teman 100 ekor ya Ditambah diskus jadi rame banget ya Akuriumnya Oke Oke kita doain aja Mudah-mudahan gak apa-apa ya Nah yang saya takutin sih Ini sih Karena disitu kan Ada pipa Untuk Keluar Filter ya Akasidat Kesedat disana semua Tapi di Sunfieldnya udah saya amanin sih Jadi bisa hidup di bawah Nanti tinggal kita cek aja Ada yang kesedat atau enggak Ya jadi kira-kira kayak gini teman-teman Akuriumnya setelah diisi Ikan Ikan baru Jadi rame banget Silahkan teman-teman Nilai juga ya Bagus atau enggak Atau kalau teman-teman yang punya pengalaman Mengenai ikan Rainbow Boss money khususnya ya Entah yang perlu Entah yang biasa Silahkan teman-teman sharing di kolom komentar Bagus atau enggak Digabung dengan diskus Digabung dengan Ikan-ikan kecil kayak gini Atau sebaliknya Diskus digabung dengan ikan kecil Atau ikan kecil digabung dengan diskus Gitu ya teman-teman ya Oh iya Untuk konten jati negara Saya mau minta pendapatnya Dari teman-teman nih Nah kira-kira teman-teman Mau saya nge-review jati negara lagi Atau enggak ya Kalau misalkan teman-teman Pengen saya nge-review Di jati negara lagi Silahkan teman-teman Like video ini Nanti saya lihat Seperti banyak like-nya Terus teman-teman juga Komentar Berikan komentar teman-teman Kalau teman-teman Pengen Saya nge-review Harga di Pasar ikan yes jati negara lagi Karena ini tengah malam ya teman-teman Jadi butuh Sedikit effort yang harus Dilakukan kita teman-teman Oke sekian dulu Untuk video tengah malam kali ini Terima kasih yang sudah nonton Semoga videonya bermanfaat Semoga menjadi informasi Semoga menjadi edukasi Dan semoga menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di subscribe channel Fandi Ahmad Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.